BOOM! Dengan ledakan yang keras, seluruh dunia berubah menjadi hamparan putih yang luas, membuat orang tidak dapat melihat apa yang ada di hadapannya. Saat cahayanya menghilang, orang-orang dari Istana Nando hancur berkeping-keping. Melihat wanita berbaju merah yang berjalan keluar perlahan, mata Feng Hao sedikit menyipit. Dia memandangnya dengan hati-hati. Dia tidak mengerti mengapa wanita berbaju merah, yang berasal dari pavilion angin musim semi, muncul di sini dan bentrok dengan orang-orang dari Istana Nando. Namun, dia tidak menyangka wanita di depannya memiliki kesan yang baik terhadapnya. Aku tidak menyangka kamu berani keluar dari cangkang kura-kura itu. Kamu benar-benar tidak takut mati. Melihat Feng Hao di depannya, sudut mulut wanita berpakaian merah itu sedikit melengkung, memunculkan senyuman mengejek. Jika Feng Hao tetap tinggal di Elysium, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Namun, begitu dia meninggalkan Elysium, situasinya menjadi tidak begitu pasti. Huff! Feng Hao mendengus sedikit, dan auranya mulai melonjak. Di sampingnya, bola kecil juga berdiri di depannya. Jika wanita berbaju merah menyerang, bola kecil pasti akan memblokirnya. Atau apakah Anda begitu naif untuk berpikir bahwa Anda tidak ada bandingannya di dunia dengan kultifasi Anda saat ini? Wanita bermata merah itu menyapu Little Ball. Kelopak matanya sedikit bergerak, lalu dia menatap lurus ke arah Feng Hao dan berkata dengan nada mengejek. Jelas, dia sudah mengira Feng Hao bersekongkol dengan rumah Nandou. Karena Feng Hao datang begitu cepat, dia mengira Feng Hao datang untuknya. Pertama, pertarungan memperebutkan mutiara roh. Sekarang, itu adalah kemarahan dari guru abadi. Dia tidak bisa memikirkan alasan apapun untuk menunjukkan belas kasihan kepada pria ini. Namun, dia bisa merasakan fluktuasi yang membuat jantungnya berdebar-debar karena Xiaoqiu. Itu sebabnya dia tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir. Mengapa kamu datang ke klan manusia? Feng Hao mengabaikan ejekannya dan bertanya dengan dingin. Jika pavilion angin musim semi berpartisipasi dalam situasi saat ini, hal itu akan sangat menghancurkan klan manusia. Oleh karena itu, dia juga ingin membunuh wanita berbaju merah dan membuatnya tetap di sini. Dunia ini begitu besar, tidak ada tempat yang tidak bisa saya datangi. Wanita berbaju merah mengangkat alisnya, dan aura kuat yang tak terlukiskan menyebar dari tubuhnya. Ruang di sekelilingnya pecah seperti kaca, dan bahkan ruang gelap yang mengalir beriak seperti air. Mengaum! Xiaoqiuqiu meraung liar, seiring dengan suara retakan tulang, tubuhnya dengan cepat mengembang. Dalam sekejap, ia telah berubah menjadi binatang raksasa sebesar bukit. Kepala naga, tubuh harimau, dan empat kaki kilin. Aura yang kuat menyebar, menahan dampak auranya. Di tengah benturan kedua aura tersebut, terdengar suara gemuruh yang membuat hati orang bergetar. Di bawahnya, tanah hancur total, dan gunung-gunung runtuh. Segala sesuatu dalam jarak 100 mil rata dengan tanah dan runtuh. Kaulah yang menyelamatkan Raja Hitam, kan? Wanita berbaju merah itu menyipitkan matanya dan bertanya. Dia selalu mengkhawatirkan ahli misterius yang menyelamatkan Raja Hitam, dan sekarang, dia merasakan aura yang sama dari Xiaoqiuqiu. Kalian orang-orang di pavilion angin musim semi benar-benar usil. Apakah kalian bahkan ingin ikut campur dalam urusan klan manusia? Suara Xiaoqiuqiu meledak di antara langit dan bumi seperti guntur. Dalam radius puluhan ribu mil, semua makhluk roh menyerah dan merangkak di tanah, menggigil seolah-olah mereka sedang menyembah Tuhan mereka sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak keberatan karena kamu memiliki senjata dewa kuno? Wanita berbaju merah sedikit menyipitkan matanya. Jika guru abadi tidak marah, bagaimana dia bisa menyerang karakter mirip semut ini? Oleh karena itu, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap klan manusia. He he, hanya ada sedikit senjata dewa kuno di dunia saat ini. Xiaoqiuqiu menyeringai dan cukup bangga pada dirinya sendiri. Ngomong-ngomong, ini juga saat yang salah bagi klan manusia untuk berkembang. Jika tidak, dengan senjata dewa kuno, klan manusia akan mampu menempati tempat mereka sendiri di dunia ini, daripada diintimidasi oleh ras lain seperti sekarang. Huff! Wanita berbaju merah itu mendengus marah. Dia membalikkan telapak tangannya, dan sebuah manik merah muncul di tangannya. Itu sama mempesonannya dengan matahari. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya tampak mendidih, begelombang seperti air mendidih. Suhu juga melonjak dengan cepat. Tanah di bawahnya hangus hitam, semua pepohonan terbakar, dan gelombang panas bergulung, menghancurkan ruang dan bergegas menuju Xiaoqiuqiu. Mengaum! Dengan raungan yang mengguncang gunung dan sungai, Xiaoqiuqiu mengangkat binatang naga itu dan meraung ke arah langit. Gelombang kekuatan yang sangat besar melanda dunia, seperti lautan luas yang bergulung-gulung, menahan gelombang panas yang dahsyat. Bang! Ledakan yang menghancurkan bumi bergema antara langit dan bumi. Gelombang energi mirip tsunami menyapu ke segala arah, menghancurkan segalanya dan meratakan segalanya. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Gerakan sebesar itu tentu saja menarik perhatian semua pihak. Banyak orang datang dari jauh dan mengamati situasi dari jauh. Ketika mereka melihat situasinya dengan jelas, mereka semua tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa ada keberadaan yang begitu kuat di dunia ini. Kekuatan semacam itu, meski jaraknya ribuan mil, membuat mereka tidak mampu menahan sedikitpun. Mungkinkah, Kaisar Agung? Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan pikiran mereka gemetar. Bahkan banyak orang yang berlutut dan beribadah. Itu adalah markas besar prefektur Nandou. Itu sebenarnya telah rata dengan tanah. Beberapa orang berseru dan melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Prefektur Nandou bisa dikatakan sebagai prefektur nomor satu selain prefektur Asura dan Istana Neraka. Dalam hal prestise di kalangan masyarakat, ia bahkan melampaui prefektur Renhuang. Namun, hanya dalam waktu singkat, hal itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Orang itu. Beberapa orang dengan sihir mata memperhatikan bahwa Feng Hao telah mundur dari pertarungan antara Xiao Kiu Kiu dan wanita berbaju merah. Segera, mata mereka melebar. Dapat dikatakan bahwa selama seseorang mengikuti kompetisi pendatang baru Akademi Sentian, mereka tidak akan bisa melupakan Feng Hao. Oleh karena itu, masih ada beberapa orang yang mengenali identitas Feng Hao. Prefektur Renhuang. Ada rumor yang beredar bahwa prefektur Renhuang akan mengambil tindakan melawan prefektur Nandou. Aku tidak berpikir bahwa ini akan benar-benar dimulai. Hal ini membuat beberapa orang panik, terutama mereka yang berasal dari prefektur Nandou. Mereka bahkan lebih gelisah lagi. Beberapa orang bahkan mundur dan melarikan diri secara diam-diam. Wanita gila, berapa lama kamu akan menimbulkan masalah? Medan perang semakin melebar. Daerah sekitarnya mengalami pukulan dahsyat dan menjadi gurun. Hati Xiao Kiu Kiu mendidih karena amarah. Dia meraung, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menghancurkan pavilion angin musim semimu jika kamu terus menimbulkan masalah? Jangan berani-berani. Mendengar ini, wanita berbaju merah berhenti dan menatap Xiao Kiu Kiu. Situasi pavilion angin musim semi saat ini tidak baik. Jika Xiao Kiu Kiu benar-benar menimbulkan masalah, siapa yang bisa menghentikannya? Tidak ada apapun di dunia ini yang aku, Dewa Binatang, tidak berani lakukan. 1922. Dewa Binatang Di dunia ini, hanya ada satu makhluk yang bisa menjadi Dewa Binatang, dan itu adalah tunggangan Dewa Kekosongan. Dulu, Dewa Binatang telah mengintimidasi semua binatang di dunia. Itu adalah penguasa sejati dari semua binatang, dan bahkan binatang raksasa dengan garis keturunan kuno harus tunduk padanya. Namun, wanita berbaju merah itu jelas tidak berasal dari era yang sama. Oleh karena itu, dia tidak tahu banyak tentang bola kecil itu. Namun, orang-orang yang bergegas dari jauh berdiri terpaku di tanah karena terkejut ketika mereka menatap dengan tercengang pemandangan di depan mereka. Dewa Binatang Sebagai warga umat manusia, bagaimana mereka bisa melupakan keberadaan Dewa Binatang? Ia sebenarnya menyebut dirinya Dewa Binatang. Banyak orang menatap binatang raksasa berkepala naga dan bertubuh harimau itu dengan kaget, tetapi tidak ada yang bisa memastikan untuk saat ini. Bagaimanapun, Dewa Binatang hanya ada di legenda. Terlebih lagi, ia telah menghilang bersamaan dengan Dewa Kekosongan di akhir zaman kemasan. Bagaimana mungkin itu bisa muncul lagi? Bukankah kemunculannya berarti Dewa Kekosongan telah hidup kembali? Ketika mereka melihat Feng Hao lagi, sorot mata mereka sedikit berubah. Feng Hao bisa dikatakan sebagai sosok yang legendaris. Dalam kompetisi pendatang baru, dia telah mengalahkan tubuh Ilahi Pertempuran Selatan, tubuh Ilahi Ketenangan ke-9, dan tubuh Ilahi Asura. Sebelumnya, beberapa orang telah mencurigai identitasnya, namun mereka tidak dapat memastikannya karena adanya atribut petir di tubuhnya. Sekarang, tampaknya identitasnya kurang lebih sudah terkonfirmasi. Jika Dewa Kekosongan dan Dewa Binatang muncul pada saat yang sama, bukankah itu berarti umat manusia akan makmur? Jika bukan karena Dewa Kekosongan, umat manusia tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Karena ras manusia adalah satu-satunya ras yang diciptakan oleh Dewi Kununua, banyak ras dan kekuatan yang ingin memperbudak atau bahkan memusnahkan umat manusia. Bisa dibayangkan betapa gelapnya masa itu bagi umat manusia. Dewa Kekosongan bagaikan lampu terang di kegelapan. Dia memimpin umat manusia menuju puncaknya, dan sejak saat itu, umat manusia benar-benar bisa mandiri. Oleh karena itu, Dewa Kekosongan jelas merupakan eksistensi paling istimewa dalam umat manusia. Master of Void setiap generasi juga sangat dinanti dan dihormati, dan dapat dikatakan sebagai master umat manusia. Jika kamu berani melakukan itu, aku pasti akan menghancurkan setiap inci wilayah manusiamu. Wanita berbaju merah itu memelototi Xiao Kiu Kiu dan memarahi sambil mengertakkan gigi. Dia telah menyaksikan kemampuan Xiao Kiu Kiu, dan itu levelnya lebih tinggi dari miliknya. Namun, karena ini adalah wilayah manusia, dia dengan tidak hati-hati membuat kekacauan untuk membuka pertempuran, tapi dia tidak menyangka akan dikalahkan oleh Xiao Kiu Kiu. Jika bola kecil benar-benar ikut campur dalam urusan pavilion angin musim semi di dunia penglai, niscaya hal itu akan menambah situasi pavilion angin musim semi saat ini. Bayangkan saja, siapa yang bisa menghentikan langkah bola kecil itu. Bahkan dia sendiri tidak bisa melakukannya. Huh! Xiao Kiu Kiu mendengus teredam, dan kedua lubang hidungnya yang besar menyemburkan udara panas. Ia menatapnya dengan tatapan tidak bersahabat, dan matanya yang seperti lonceng dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun aku tidak tahu kenapa kamu datang ke klan manusiaku, jika kamu berani ikut campur dalam perselisihan klan manusiaku, aku pasti akan membuat pavilion angin musim semi mu gelisah. Wanita berpakaian merah menatap lurus ke matanya dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa Xiao Kiu Kiu tidak berbohong. Jika dia terus membuat masalah, itu tidak baik bagi kedua belah pihak. Pada akhirnya, kedua belah pihak pasti akan menderita. Dia melihat sekeliling, mencoba mencari keberadaan Guru Abadi, tetapi menemukan bahwa langit sangat luas dan lautan manusia seperti air pasang. Menemukan satu orang di antara begitu banyak orang sama saja dengan naik ke langit. Terlebih lagi, jika Guru Abadi dengan sengaja menghindarinya, bagaimana dia bisa menemukannya? Mungkin, Guru Abadi terlalu kecewa padaku. Dia menertawakan dirinya sendiri, tapi matanya fokus. Saya tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan usaha keras saya. Serangan balik, mulai hari ini dan seterusnya. Memikirkan hal ini, dia menatap tajam ke arah Xiao Kiu Kiu dan Feng Hao, dan akhirnya berubah menjadi kilat merah ekstrim, menghilang ke langit. Kemudian, setelah wanita berpakaian merah kembali ke dunia penglai, pavilion angin musim semi mengubah kesabaran sebelumnya. Dalam sehari, ia menghancurkan lebih dari selusin kekuatan kelas satu yang memprovokasi, mencabut mereka, dan menghancurkan sekte mereka hingga rata dengan tanah. Hal ini memicu babak baru badai di dunia penglai, dan cara kejamnya membuat orang gemetar. Benar saja, ketika Spring Wind Pavilion mulai melakukan serangan balik, semua tempat menjadi tenang, dan bahkan provokasi tentatif perlahan berhenti. Pasukan utama tersebut memilih untuk menunggu dan melihat, dan tidak melakukan tindakan apapun. Semua orang ingin tahu apa latar belakang Spring Wind Pavilion. Lagipula, hal-hal yang tidak diketahui adalah yang paling mengerikan, dan musuh yang mengetahui segalanya akan mudah untuk dihadapi. Oleh karena itu, sebelum Spring Wind Pavilion benar-benar pecah, tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Hal ini menyebabkan dunia penglai kembali terjerumus ke dalam suasana tegang dan aneh. Fiu! Setelah wanita berpakaian merah itu pergi, Feng Hao menghela nafas lega, dan matanya bersinar dengan sentuhan berat. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa pergi kemanapun di dunia ini, tetapi sekarang, setelah melihat pertarungan antara bola kecil dan wanita berpakaian merah, dia menyadari bahwa dia masih sangat lemah, sangat rendah. Kaisar Agung Setengah Langkah, jika saya tidak mengambil setengah langkah ini, bagaimana saya bisa berjalan di dunia? Feng Hao, yang hampir puas dengan kultifasinya saat ini, kini memiliki tujuan baru. Untuk menerobos kerana Kaisar Agung Setengah Langkah. Sebelum belenggu langit dan bumi dipatahkan, penguasa Agung Setengah Langkah adalah penguasa langit dan bumi. Dia tidak ingin menjadi semut, dan dia tidak ingin menyerahkan nasibnya ke tangan orang lain. Bahkan jika dia memiliki pembantu yang kuat seperti Little Ball, Huang Tianyun, dan Liu Chanyan, kecelakaan masih akan terjadi. Ayo pergi! Menyapu pandangannya ke kerumunan di sekitarnya, alis Feng Hao sedikit berkerut. Tunggu! Kiu-kiu kecil, yang tubuhnya menyusut, mengikutinya dan memanggilnya. Apa yang salah? Feng Hao melihatnya dengan sedikit kebingungan. Apakah kamu tidak mencari penguasa langit dunia bawah misterius? Suara Little Ball terdengar langsung di benaknya, menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. Di mana dia? Feng Hao tiba-tiba menjadi sedikit gugup dan bertanya. Prefektur Nandou tidak jauh dari langit dunia bawah misterius. Di dunia ini, tidak banyak orang yang bisa mengalahkan Huang Tianyun. Little Ball mengingatkannya secara sengaja atau tidak sengaja. Ini. Hati Feng Hao bergetar, dan matanya tiba-tiba berkedip. Maksudmu ahli misterius di Prefektur Nandou adalah dia. Itu bukan tidak mungkin. Little Ball tidak percaya bahwa sosok kuat seperti penguasa langit dunia bawah misterius akan tetap tidak diketahui. Begitu kekuatannya meletus, itu pasti akan menghancurkan bumi. Astaga! Tanpa ragu-ragu, Feng Hao langsung terbang menuju lubang yang dalam di markas besar Prefektur Nandou. 1923. Dasar lubang tidak terlihat secara sekilas. Saat itu gelap gulita dan ada aliran udara panas yang mengalir. Jelas sekali bahwa ia telah mencapai kedalaman tanah. Setelah pengingat Xiao Kiyu, Feng Hao juga merasa bahwa hal itu semakin mungkin terjadi. Bagaimanapun juga, wanita berpakaian putih itu telah kehilangan semua ingatannya. Selama dia menggunakan beberapa trik, kemungkinan besar dia bisa menculiknya. Lingkup pengaruh Prefektur Nandou dekat dengan langit Xuanming, yang meningkatkan kemungkinan tersebut. Seperti yang dikatakan Xiao Kiyu, di dunia ini, tidak banyak ahli yang bisa dengan mudah mengalahkan Huang Tianyun dan membuatnya tidak berdaya untuk melawan. Dan penguasa Xuanming Sky, wanita berpakaian putih, kemungkinan besar adalah salah satu dari mereka. Bagaimanapun, dia adalah eksistensi yang bahkan dipuji oleh Dewa Ketiadaan. Semakin dalam dia pergi, semakin tinggi suhunya. Samar-samar dia bisa melihat magma merah mengepul di sekitarnya. Suhunya sangat tinggi sehingga ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Feng Hao tidak peduli sama sekali. Matanya berwarna ungu saat dia mengamati sekeliling, mencari sosok familiar dalam ingatannya. Bangun! Di kedalaman tanah, magma naik dan turun seperti gelombang pasang. Hanya ada warna merah tua di pandangannya. Tidak ada yang lain. Membuka mulutnya, Feng Hao ingin berteriak. Tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak tahu bagaimana cara memanggil wanita berpakaian putih itu. Dia tertegun sejenak, lalu mulai mencari di magma. Tidak seorang pun. Dengan mata ungunya yang berbinar, dia bisa melihat segala sesuatu dalam jarak ribuan mil, tapi dia tidak menemukan jejak apapun dari wanita berpakaian putih itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya ke lautan magma di bawah kakinya. Celepuk! Tanpa ragu, Feng Hao langsung melompat ke lautan magma yang berputar. Terlalu menakutkan, ledakan ini sepertinya bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh Kaisar Agung setengah langkah. Mungkinkah dia tidak terbelenggu oleh dunia? Memindai pemandangan di kedalaman tanah, Xiao Qi Yu bergumam kaget. Di matanya, ada sedikit keraguan. Secara logika, selama belenggu dunia tidak dipatahkan, tidak ada yang bisa menggunakan energi di atas alam Kaisar. Wanita berpakaian putih tidak terkecuali. Pemandangan di depan mereka tidak diragukan lagi telah melampaui kekuatan seorang saint atau bahkan penguasa agung setengah langkah. Menghancurkan inti bumi berarti dia bisa menghancurkan seluruh dunia. Misalnya, dunia primordial, alam netherworld, dan dunia asura semuanya merupakan ruang baru yang diciptakan oleh tiga guru ilahi agung umat manusia menggunakan kekuatan suci mereka untuk mengukir tanah di benua seratus ras. Setelah berpikir sejenak, karena khawatir terjadi sesuatu pada Feng Hao, ia pun melompat ke lahar. Suhu di magma berada di luar imajinasi. Ini adalah bagian terdalam dari bumi. Tingkat teror di dalamnya tidak kalah dengan wilayah api surgawi di dunia penglai. Ngomong-ngomong, inti dari inti bumi, bahkan Kaisar Agung atau Dewa pun akan terbakar menjadi abu jika mereka menerobos masuk. Oleh karena itu, bola kecil juga cukup khawatir kalau Feng Hao akan terburu-buru masuk. Pada saat itu, bahkan jika dia memiliki tubuh ketiadaan ilahi, dia bahkan tidak memiliki mayat yang tersisa. Yang dia lihat hanyalah warna merah. Selain suhu tinggi dan warna merah, sepertinya tidak ada warna lain. Aku tidak melihat apapun. Aku masih tidak melihat apapun. Seperti yang diharapkan, setelah mencari sekeliling untuk sementara waktu dan masih tidak menemukan jejak wanita berbaju putih, emosi Feng Hao menjadi sedikit tidak stabil. Dia menjadi sedikit mudah tersinggung dan gelisah. Oleh karena itu, dia terus melangkah lebih dalam, lebih dalam, dan lebih dalam. Seolah-olah dia sudah sampai di tengah terik matahari. Ruang di sekitarnya terdistorsi oleh gelombang panas. Ketika Feng Hao tiba di sini, dia merasakan tekanan kuat pada tubuhnya. Seolah-olah seluruh benua menekan bahunya, menyebabkan semua tulang di tubuhnya berderit. Dia tidak punya pilihan selain berhenti. Mata umumnya bersinar, dan dia mengamati sekeliling. Namun, dia masih tidak dapat menemukan jejak wanita berbaju putih itu. Mungkinkah? Tidak? Itu tidak mungkin. Dia tidak mungkin mati begitu saja. Feng Hao menggelengkan kepalanya dengan keras. Mas, lambat laun, dia melihat lebih dalam. Dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa melangkah lebih dalam lagi. Tidak. Saat dia hendak masuk lebih dalam, bola kecil berdiri di depannya dan menghentikannya. Bergerak. Feng Hao tampak sangat kesal saat dia menggeram. Aduh. Little Ball tidak menjelaskan apapun dan langsung menyeret Feng Hao keluar dari magma. Sekalipun Feng Hao mungkin tidak puas, ia tidak bisa begitu saja menyaksikan Feng Hao membuang nyawanya. Hah! Hah! Berbaring di atas batu, Feng Hao terengah-engah. Tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan serangkaian suara retak sebelum berangsur-angsur kembali normal. Mengapa? Matanya tertuju pada bola kecil. Sepertinya kamu tidak memahami inti bumi. Bola itu menepuk keningnya dengan sedih, lalu menjelaskan, inti bumi menanggung beban seluruh benua. Bahkan jika dewa memasukinya, mereka akan hancur. Jika kamu masuk sekarang, kamu pasti akan kehilangan nyawamu. Oh! Feng Hao sedikit mengernyit. Emosinya perlahan menjadi tenang setelah keluar dari magma. Merasa mudah tersinggung pada suhu seperti itu adalah hal yang normal. Di saat yang sama, dia merasa dirinya memang kurang mantap dan sedikit ceroboh. Maksudmu dia tidak ada di sini? Karena wanita berbaju putih masih bisa meledak dengan energi yang begitu kuat dan menghancurkan prefektur Nandou, kemungkinan besar dia sudah pergi. Saya menyadari bahwa energi yang dia gunakan telah melampaui tingkat Kaisar Agung setengah langkah. Xiao Kiu Kiu menarik napas dalam-dalam, dan ada sedikit getaran dalam suaranya. Maksudnya itu apa? Feng Hao bertanya dengan ragu. Pada saat itu, energinya sudah cukup untuk membelah dunia. Jadi, kemungkinan besar dia membuka celah spasial dan tersedot ke ruang lain. Little Ball menambahkan pengetahuan umum yang tidak diketahui Feng Hao. Dunia Primordial dan Benua Tianwu. Kedua benua ini dipotong dari benua seratus klan oleh dewa ketiadaan. Lalu di mana dia sekarang? Dunia Primordial atau Benua Tianwu? Setelah memahami ini, hati Feng Hao yang gugup sedikit rileks. Setidaknya, wanita berbaju putih tidak berada dalam bahaya. Terlebih lagi, setelah kejadian di prefektur Nandou, juga membuktikan bahwa wanita berbaju putih tidak mudah ditindas. Sekali dia marah, itu pasti akan membawa kehancuran. Aku tidak tahu detailnya, tapi selama aku memberi perintah untuk memperhatikan kejadian abnormal di berbagai tempat, aku yakin selama dia muncul lagi, kamu akan bisa menemukannya. Xiao Kiu Kiu mengangkat bahunya dan memutar matanya ke arah Feng Hao dengan sedikit kepahitan yang tersembunyi. 1924 Bagi Feng Hao, kata-kata Lil Ball sangat masuk akal. Sama seperti insiden prefektur Nandou, jika dia pergi ke Suan Mingskai lebih awal, dia mungkin sudah bisa melihat wanita berbaju putih itu sekarang. Jangan khawatir, bahkan jika sesuatu terjadi padamu, tidak akan terjadi apa-apa padanya, kata bola kecil sambil mendengus. Uhuk-uhuk. Feng Hao terbatuk ringan, merasa sangat malu karena kehilangan kendali. Namun, dia memahami mentalitas Little Ball dan berkata, Terima kasih atas pengingatmu kali ini. Huff. Little Ball memalingkan wajahnya, terlihat sangat arogan. Baiklah, ayo pergi. Feng Hao menyentuh hidungnya, merasa sedikit malu. Dia melompat dan terbang keluar dari lubang yang dalam. Dia keluar, dia keluar. Melihat dia dan bola kecil muncul di langit, terdengar ledakan seru. Itu karena Oman Xiao Kiu Kiu sebelumnya telah didengar oleh orang-orang ini, dan mereka mengingatnya di dalam hati. Saat ini, hampir semua orang di sini tahu apa yang terjadi. Jika bola kecil benar-benar dewa binatang, maka ada kemungkinan 90% bahwa identitas Feng Hao adalah dewa ketiadaan. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Feng Hao, mata mereka dipenuhi dengan gairah dan rasa hormat. Feng Hao melihat semua ini, tetapi dia tidak merasa puas diri. Sebaliknya, dia merasakan tanggung jawab yang berat membebani pundaknya. Karena dari sepasang mata ini, dia melihat ekspektasi orang-orang tersebut terhadapnya. Dia adalah langit mereka, pilar spiritual mereka. Akan selalu ada harapan di hati setiap orang, dan Feng Hao, penguasa ketiadaan, adalah harapan di hati mereka, harapan untuk kebangkitan ras manusia. Saya Feng Hao dari Istana Kaisar Manusia. Feng Hao membuka mulutnya, suaranya seperti guntur, bergema ke segala arah, menekan semua kebisingan di sekitarnya. Setelah menarik perhatian semua orang, dia melanjutkan, sekarang, Istana Kaisar Manusia telah mengetahui bahwa prefektur Nandou berkolusi dengan klan roh penyihir dalam upaya untuk mengganggu ras manusia. Apa, prefektur Nandou berkolusi dengan klan roh bertuah? Kata-katanya tidak diragukan lagi seperti sambaran petir, segera menimbulkan segudang seruan. Mata semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimanapun juga, Dewa Nandou dari prefektur Nandou adalah salah satu dewa yang telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia di zaman kuno. Tidak dapat dibayangkan dan tidak dapat diterima bahwa keturunannya akan menghianati umat manusia. Saya sangat menyesal, tapi rumah Nandou telah dirusak oleh klan roh fudo. Selanjutnya, rumah Nandou telah mengambil posisi tuan rumah. Semua keturunan langsung rumah Nandou telah dibunuh olehnya dan digantikan dengan pengikut kepercayaannya sendiri. Oleh karena itu, dalam tahun-tahun ini, semua orang tahu bahwa Istana Nandou telah berusaha menggantikan Istana Kaisar Fana dan memasuki Elysium. Agar tidak menimbulkan kepanikan besar-besaran, Feng Hao mengungkapkan kebenarannya kepada publik. Jika orang-orang dari ras lain menyusup ke Akademi Surgawi, memikirkannya saja sudah membuat semua orang bergidik. Kemudian, cepat atau lambat, seluruh umat manusia akan dimusnahkan secara diam-diam. Mengapa kami harus mempercayai apa yang kamu katakan? Ini hanyalah alasan bagi Istana Kaisar Fana untuk membasmi Istana Nandou. Cepat atau lambat, kamu akan menggunakan alasan ini untuk membasmi kami. Beberapa suara tajam terdengar dari kerumunan, yang juga menyebabkan beberapa orang bernyanyi serempak. Memang benar, ini juga bisa menjadi alasan bagi Istana Kaisar Fana untuk melenyapkan para pembangkang. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan lebih banyak orang melihat Feng Hao dengan bingung. Pada saat ini, Feng Hao dengan tenang menganggup ke arah Xiaoqiu. He he, serahkan padaku. Mata Xiaoqiu berkedip dengan cahaya ilahi sebening kristal. Dia tidak berubah, dia hanya merentangkan salah satu kaki depannya dan dengan ringan mengepalkan tinjunya. Dalam sekejap, lebih dari empat puluh orang tanpa sadar naik ke udara. Ah, lepaskan aku, lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba membungkanku? Biarku beritahu, aku tidak takut. Kediaman Kaisar Fana membunuh orang, Istana Kaisar Fana membunuh orang. Sekitar empat puluh orang ini berjuang dan berteriak, mencoba menimbulkan kepanikan di antara kerumunan di bawah dan menyerang Feng Hao bersama-sama. Namun, yang membuat mereka kecewa adalah setidaknya ada seratus ribu orang di bawah, namun tidak satupun dari mereka yang bergerak. Mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu, membuat mereka sangat kecewa. Mereka tidak mengerti mengapa hal ini terjadi. Apakah kamu bertanya-tanya mengapa mereka tidak terhasut olehmu? Ada cibiran di sudut mulut Feng Hao saat dia mengangkat alisnya. Huff, cepat atau lambat, tindakan Istana Kaisar Fana akan terungkap ke dunia. Kamu ingin menutupi langit dengan satu tangan. Biarku beritahu, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Munafik, sungguh penjahat. Lusinan orang ini masih sangat keras kepala. Mereka menolak menerimanya dan memarahinya. Namun, orang-orang di bawah memahami sesuatu karena hal ini. Pada akhirnya, kamu tetaplah orang luar. Feng Hao mengejek dengan suara rendah, menyebabkan tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Kemudian, di bawah tatapan kaget dan bingung mereka, dia melanjutkan, itu karena orang-orang dari ras manusia tidak akan melakukan apapun yang kasar kepada penguasa ketiadaan. Oleh karena itu, meskipun metode penghasutanmu benar, sayang sekali kamu telah menemukannya salah sasaran. Ketika mereka mendengar ini, mereka melihat ke arah mata yang panas dan penuh hormat di bawah mereka. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang bodoh. Artinya, mereka telah meremehkan pentingnya penguasa ketiadaan bagi umat manusia. Meski begitu, hari-hari baik klan manusia akan segera berakhir. Segera, pasukan klan roh penyihir dan klan api mang kita akan tiba. Pada saat itu, wilayah klan manusia akan dipenuhi dengan mayat, dan semuanya manusia akan dibantai. Belum terlambat untuk melepaskan kami. Selama kamu bersedia menyerah kepada klan roh penyihir, aku jamin kamu tidak akan mati dan akan makmur di masa depan. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Melihat bahwa mereka telah terekspos, mereka tidak lagi mempedulikan hal lain. Mereka berteriak dan melontarkan segala macam ancaman, semua demi kekacauan. Dengan cara ini, meskipun mereka mati, tujuan mereka akan tercapai. Apa, klan roh penyihir dan klan api mang? Kata-kata mereka mempunyai pengaruh tertentu. Ketakutan dan kepanikan muncul di mata banyak orang. Lagi pula, bagi mereka, kedua klan ini adalah eksistensi yang tidak bisa dijangkau. Sekarang mereka telah bergandengan tangan untuk menghadapi klan manusia, bagaimana klan manusia bisa bertahan? Membunuh. Suara dingin keluar dari mulut Feng Hao. Begitu dia selesai berbicara, kaki depan bola kecil itu ditekan ke bawah, dan empat puluh pengintai langsung dihancurkan. Bahkan mayat mereka pun tidak tersisa, dan hanya tersisa hujan darah. Feng Hao melihat sekeliling dan melihat ketakutan di mata mereka. Dia bisa merasakan apa yang mereka pikirkan. Dia menghela nafas, tapi dia tidak menyalahkan mereka. 1925 Aku, Feng Hao, tubuh kekosongan generasi ini, bersumpah kepada seluruh umat manusia bahwa aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi umat manusia. Tolong percaya padaku. Suara Feng Hao bergema di langit dan bumi, bertahan lama. Ini adalah pertama kalinya Feng Hao secara terbuka mengakui bahwa dia adalah tubuh kekosongan, dan reaksi yang ditimbulkannya sungguh luar biasa. Kalimat sederhana saja langsung membangkitkan gairah di hati orang-orang di bawah ini. Salam, Tuan Kekosongan. Seseorang berlutut, dan kerumunan di tanah perlahan berlutut seperti ombak. Wajah mereka tulus, seolah-olah mereka sedang menyembah dewa di dalam hati mereka. Ketakutan dan kegelisahan mereka digantikan oleh harapan dan kegembiraan. Selama kita manusia bersatu, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Meskipun Feng Hao sudah pergi, kata-katanya tetap melekat di hati orang-orang dan tersebar luas. Ini menyebar dengan sangat cepat, dan hanya dalam beberapa hari, sudah menyebar ke seluruh wilayah manusia. Meskipun mereka khawatir tentang aliansi antara klan Roh Dukun dan klan Mantikor, sebagai umat manusia, semua orang dipenuhi dengan keyakinan pada penguasa kekosongan yang baru, Feng Hao. Ini karena penguasa kekosongan di setiap generasi tidak pernah mengecewakan masyarakat. Master of Emptiness sepenuhnya layak menjadi orang nomor satu di umat manusia. Bahkan Raja Hades dan Dewa Asura, Dua Overgod, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan dia. Setelah itu, Dong Fang Zheng memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan pencapaian Feng Hao di turnamen 100 ras kepada dunia. Pada saat yang sama, dia juga mengumumkan bahwa Feng Hao akan secara resmi mengambil alih sebagai penguasa Istana Kaisar dalam tiga hari. Dalam beberapa hari terakhir, orang-orang bernyanyi dan menari di wilayah manusia, merayakan kembalinya umat manusia ke puncak 100 ras. Bagi mereka, itu seperti mimpi. Feng Hao sebenarnya telah mengalahkan semua ahli klan Mantikor dan memperoleh kejayaan seperti itu. Hal ini membuat banyak generasi tua menangis. Semua orang tahu bahwa segala sesuatu tentang ras manusia telah ditulis ulang. Jika ras manusia bisa memenangkan pertempuran ini, maka mereka layak menyandang gelar ras terkuat ketujuh. Saat ini, tidak ada seorang pun yang mau menjadi beban. Semua orang sangat ingin membuat nama mereka terkenal di dunia yang kacau ini. Pada saat ini, seluruh ras manusia telah benar-benar bersatu menjadi satu. Jika petinggi klan Roh Dukun mengetahui hal ini, apakah mereka akan sangat marah hingga muntah darah? Usaha keras mereka selama bertahun-tahun telah sia-sia. Tidak ada yang bisa menerima ini. Pada saat ini, Feng Hao sedang bergegas kembali ke benua langit bela diri. Tidak peduli kapan atau dimana, tidak peduli seberapa besar kejayaan yang diperolehnya, dalam hati Feng Hao, keluarganya akan selalu menempati tempat terbesar di hatinya. Memikirkan kembali saat dia masih muda yang naif, dia tumbuh selangkah demi selangkah. Berapa banyak kesulitan dan berapa banyak kemunduran yang harus dia lalui untuk mencapai posisinya saat ini. Namun Feng Hao tetap merasa beruntung, karena dalam perjalanannya ia ditemani banyak wanita. Mereka lah yang memberinya harapan dan memberinya motivasi untuk maju. Wu Er, Ning Er, apa kabar? Memikirkan kedua istrinya di rumah, suasana hati Feng Hao gembira sekaligus bersalah. Sudah lama sekali, tapi dia sibuk berkultivasi dan tidak pernah berkunjung ke rumah. Meski kedua istrinya tidak pernah mengeluh padanya, Feng Hao tahu itu karena mereka perhatian padanya dan tidak ingin menimbulkan masalah baginya. Itu sebabnya mereka menekan keluhan di hati mereka. Wanita mana di dunia ini yang tidak ingin menghabiskan waktu bersama suaminya? Memikirkan hal ini, hati Feng Hao semakin menegang, dan kecepatannya meningkat. Meskipun Yuning akan kembali ke keluarga Feng di benua langit bela diri setiap beberapa hari untuk menemani ibu Feng Hao, Qiyong Su, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di kota-kota besar di dunia primordial, membantu mereka yang membutuhkan bantuan. Bahkan jika Anda memiliki status dan kekuasaan yang tinggi, jika dia tidak ingin memperlakukan Anda, maka dia tidak akan memperlakukan Anda. Sekalipun Anda miskin dan tidak punya uang, dia akan tetap memperlakukan Anda, apapun status Anda. Dalam beberapa dekade terakhir, jumlah orang yang dia rawat secara pribadi setidaknya mencapai enam digit. Oleh karena itu, di antara orang-orang, Yuning juga dikenal sebagai perisuci tangan mungil. Dalam hati manusia, makhluk abadi itu sempurna, yang abadi mewakili semua fantasi di hati mereka. Menggunakan kata, abadi, untuk menggambarkan Yuning menunjukkan betapa besarnya rasa hormat mereka terhadapnya. Sejauh mana rasa hormat itu tercapai. Berdengung. Saat formasi teleportasi di tengah kota menyala, seorang wanita dengan penampilan seperti perisurgawi, tenang seperti air, dan senyum lembut di wajahnya perlahan keluar, ditemani oleh empat penjaga. Perisuci tangan mungil telah datang ke kota Jianzengku. Ketika orang pertama melihat wanita ini, dia terkejut terlebih dahulu, kemudian seruan heboh keluar dari mulutnya dan menyebar ke seluruh kota. Tidak lama kemudian, asosiasi alkemis di kota Jianzeng di Kepung. Ini karena semua orang tahu bahwa perisuci tangan mungil bisa menangani segala jenis keadaan darurat. Dia bahkan dapat menemukan solusi terhadap banyak penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dia bahkan bisa menekan penyebaran gejala dalam kasus terburuk. Selain itu, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tangan giyok abadi suci dikabarkan sangat indah. Dia sangat mirip dengan makhluk surgawi dalam legenda, dan memiliki penampilan yang mirip dengan perisurgawi. Jadi, ada banyak sekali orang yang datang karena reputasinya. Semuanya, mohon perhatiannya. Beri jalan dan biarkan teman-teman kita yang membutuhkan perawatan masuk. Jangan buang waktu peri tangan mungil suci. Orang-orang dari asosiasi alkemis berkeringat deras saat mereka menjaga ketertiban. Untuk menghormati peri suci tangan mungil, mereka masih membuka jalan yang membentang hingga ke jalan dari pintu masuk asosiasi alkemis. Itu cukup lebar untuk dua orang berjalan berdampingan. Wanita yang baik, dia sangat baik hati. Dia pastinya adalah reinkarnasi dari peri. Seseorang yang memegang tongkat gemetar saat dia berjalan keluar dari dalam. Dia baru berjalan sebentar ketika dia menemukan ada arus hangat mengalir di kakinya sehingga dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Tidak lama kemudian, dia merasakan tanduknya dipenuhi kekuatan. Meski tanpa tongkat, dia masih bisa berjalan sendiri. Setelah mencobanya, seperti yang diharapkan, wanita tua itu melepaskan tongkatnya. Setelah berjalan beberapa langkah di tempat, dia bisa berjalan seperti orang normal. Dalam sekejap, banyak seruan dan desahan kekaguman muncul dari kerumunan. Kata-kata pujian bahkan membuat Feng Hao, yang berdiri di dekatnya, tersenyum lebar. Untungnya, dia memahami istri tercintanya dengan sangat baik. Dia tahu bahwa Yuning tidak akan diam. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa Yuning masih berada di dunia primordial. Faktanya, Feng Hao mengubah jalannya dan datang ke kota Jianzeng. Dia juga melihat pemandangan ini. 1926 Flash Hensain Immortal memiliki sosok yang tinggi dan anggun, dan tindakannya bermartabat dan halus. Rambutnya hitam legam, kulitnya seperti batu giyok, dan matanya yang indah bersinar terang. Setiap kerutan dan senyuman yang dia buat mengungkapkan pesona yang tak terlukiskan. Dia seperti bunga peoni yang akan mekar, cantik namun tidak menggoda, cantik namun tidak luar biasa, dan seluruh tubuhnya mengalir dengan aura murni dan suci. Suaranya lembut dan menyenangkan seperti suara alam, bagaikan angin hangat yang bertiup ke dalam hati seseorang, menyentuh hati sanubari seseorang. Ada kekuatan magis aneh yang bisa membuat seseorang melupakan rasa sakit di tubuhnya dan menerima perawatannya dengan tenang. Untuk mengobati suatu penyakit, pertama-tama harus mengobati jantungnya. Meskipun Feng Hao bukan ahli alkimia, dia masih jelas tentang hal ini. Orang yang optimis dan orang yang pesimis, jika menderita penyakit yang sama, maka yang bertahan pada akhirnya pastilah orang yang optimis. Yuning belum dirawat, tapi dia sudah membuka hati pasiennya. Perawatannya secara alami akan membutuhkan usaha dua kali lipat dengan hasil setengahnya. Senyumannya selalu manis, bagaikan mata air jernih, mengalir di hati para pasien tersebut, menghilangkan kotoran di hati mereka. Masing-masing dari mereka memiliki senyum ramah dan hati yang bersyukur. Apa hal termudah untuk memindahkan orang? Tidak ada keraguan bahwa ini adalah kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah pengobatan dan pencerahan Yuning, banyak orang yang sebelumnya tidak baik juga mengalami perubahan besar. Melihat sekeliling dan mengamati perilaku orang-orang ini, Feng Hao tercengang saat mengetahui bahwa ini ternyata adalah pemandangan paling harmonis yang pernah dia lihat di dunia luar. Tampaknya semua orang menjadi ramah. Di sini, Feng Hao tidak melihat orang yang sombong. Masyarakat secara sadar mengalah dan membiarkan mereka yang sakit parah mendapat prioritas pengobatan. Adegan ini membuat Feng Hao merasa sangat dalam. Matanya akhirnya berhenti pada Yuning. Semua ini sepertinya dibawakan oleh Yuning. Hatinya lebih baik dari siapapun, dan dia bahkan rela mengorbankan dirinya demi orang lain. Sama seperti sekarang, dia bisa saja tinggal di keluarga Feng dan menikmati kehidupan yang damai, tapi dia memilih untuk bekerja keras. Namun, kerja kerasnya membuahkan hasil. Entah itu di benua langit bela diri atau dunia purba, dia, peri suci tangan murni, adalah orang yang paling dihormati oleh masyarakat. Dia. Setelah mengamati Yuning dengan cermat, pupil Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak membesar, dan di matanya, ada ekspresi tidak percaya. Tiga kesengsaraan sage hebat. Setelah sekian lama, dia terengah-engah dan bergumam dengan suara gemetar. Dia tidak percaya bahwa di tempat seperti dunia primordial, Yuning telah mencapai level seperti itu hanya dalam beberapa dekade. Bahkan di benua seratus ras, atau bahkan dunia penglai, sangat sedikit orang yang mampu melakukan ini. Namun, seseorang yang sama sekali tidak peduli dengan kultivasi mampu melakukan sesuatu yang kebanyakan orang tidak bisa lakukan. Bukankah ini sangat aneh? Feng Hao tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika Yuning berlatih dengan serius. Sekarang dia mungkin menjadi ahli kesengsaraan keempat atau ketujuh, dan dia bahkan mungkin melampaui dia. Dari lubuk hatinya, dia tidak menganggap hal itu mustahil. Namun, Yuning tidak tertarik pada budidaya. Dia sepertinya hanya tertarik untuk membantu orang-orang di dunia. Karena itu, dia menjadi tertarik pada pengobatan. Bola kecil itu juga merangkak keluar dari kerahnya, dan matanya berbinar. Ada keraguan, kebingungan, dan bahkan keterkejutan yang lebih tidak bisa dijelaskan. Feng Hao mengenal Yuning. Awalnya, dia tidak peduli dengan wanita biasa ini. Selain itu, ia juga menganggap memiliki hati yang melas asih di dunia yang kacau ini adalah hal yang konyol. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pertumbuhan Yuning setelah itu melebihi ekspektasinya. Aneh, dia jelas memiliki fisik yang sangat biasa. Mengapa dia memiliki kultivasi dan bakat seperti itu? Bola kecil itu tidak dapat memahaminya meskipun kepalanya patah. Pada akhirnya, ia hanya bisa menyerah. Dan Feng Hao, yang berdiri di samping, tidak mengganggu Yuning. Sebaliknya, dia memperhatikan setiap gerakannya. Dia sangat terobsesi dengannya. Tanpa terasa, sudut mulutnya melengkung dangkal. Hingga matahari terbenam, nyaris tanpa diingatkan siapapun, masa yang berkumpul di pintu masuk ikatan apotekar dengan sadar bubar. Mereka harus memberikan cukup waktu bagi perisuci di dalam hati mereka untuk beristirahat, agar dia tidak kelelahan. Berikutnya. Setelah pasien di depan kirinya, Yuning tidak mengangkat kepalanya dan langsung memanggil. Setelah dia mengangkat kepalanya, dia melihat sosok yang sudah lama dia rindukan duduk di depannya, tersenyum padanya. Dia tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba dia merasakan hidungnya masam. Di matanya yang cerah, lapisan kabut tipis muncul. Dia langsung bangkit dan melemparkan dirinya ke pelukan yang telah lama hilang. Feng Hao tidak berbicara, tapi memeluknya erat. Rasa hangat dan lembab dari dadanya membuat jantungnya bergetar. Bibirnya bergetar saat dia berbisik di telinga Yuning. Ninger, suamimu sudah kembali. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Saat ini, dia sudah memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Di dunia ini, jika seseorang tidak berada di alam Kaisar Agung setengah langkah, tidak ada yang bisa mengancamnya. Oleh karena itu, dia dapat tinggal di Akademi Surgawi dengan pikiran tenang dan menghadapi segalanya. Benar-benar. Yuning mengangkat kepalanya dari pelukannya. Matanya berkaca-kaca saat dia menatapnya penuh harap. Bodoh, kapan suamimu, aku, pernah berbohong. Feng Hao memegangi wajah kecilnya dengan sedih. Dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan hati-hati menyeka air mata di wajahnya. Seolah-olah dia takut akan menyakitinya jika dia menggunakan terlalu banyak tenaga. Kelembutan dan kelembutan membuat wajah Yuning memerah. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap langsung ke mata penuh kasih sayang pria itu. Kamu sudah dewasa, tapi kamu masih menangis, cek-cek. Melihat rasa malunya, mulut Feng Hao sedikit terangkat. Dia menggodanya, yang membuat Yuning memukul dadanya lebih keras. Namun, kekuatan lembutnya membuat seorang pria menunjukkan ekspresi kenikmatan yang tidak tahu malu. Dia memeluk kecantikan di pelukannya lebih erat lagi. Dengan istrinya sendiri, ia merasa memiliki segalanya. Saat ini, hatinya sangat tenang. Setelah sekian lama, langit menjadi gelap. Feng Hao membawa Yuning ke hutan belantara. Yuning sedang berbaring dengan lembut di pelukannya. Dia menyipitkan matanya dan memandangi bintang-bintang di langit. Ada senyum bahagia di wajahnya. Sepertinya dia sudah puas dengan semuanya sekarang. Dalam situasi yang buruk, Feng Hao perlahan berbicara tentang apa yang dia lakukan setelah dia pergi, meninggalkan adegan yang mendebarkan. Jadi, sekarang kita harus kembali ke benua langit bela diri. Melihat Yuning, yang berada di depannya dengan mulut terbuka, Feng Hao membelai rambut lembutnya dan berkata sambil tersenyum. Ninger, ayo kita kembali bersama. N. 1927 Yang menarik bagi Yuning adalah benua seratus klan dan dunia penglai. Dia sepertinya merindukan tempat-tempat ini. Hal ini membuat Feng Hao sakit kepala dan dia mengusap pelipisnya. Dengan hati bodhisattva istrinya, ia memperkirakan istrinya sedang memikirkan bagaimana cara menyelamatkan orang-orang di sana dari jurang penderitaan. Tempat itu bukanlah dunia Hongmeng. Karena berbagai alasan, kekuatan dunia Hongmeng tidak berani bersikap kasar kepada Yuning. Namun, di benua seratus klan, atau bahkan dunia penglai, keadaannya berbeda. Sekalipun orang biasa mengharapkan karakter seperti itu muncul, kekuatan tinggi dan perkasa itu tidak akan pernah membiarkan orang berpengaruh seperti itu ada. Lagipula, ancaman orang seperti ini terlalu besar. Namun, Feng Hao tidak tega menyakiti hati Yuning yang murni dan penuh kasih sayang. Bodoh, jangan terlalu banyak berpikir. Feng Hao dengan erat mencubit hidung putih seperti Giok Yuning, penuh kasih sayang. Aku hanya ingin pergi ke tempat-tempat itu, Yuning dengan malu-malu menundukkan kepalanya dan bergumam. Ai! Feng Hao menghela nafas dalam hatinya, mengetahui bahwa bujukannya tidak berguna. Namun, dia sangat bingung dengan budidaya Yuning. Dia berseru, ninger, bagaimana tingkatanmu meningkat begitu cepat? Dunia! Mata Yuning juga kosong. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu, tapi saya bisa merasakan bahwa wilayah saya telah meningkat. Apa? Feng Hao memandangnya dengan tercengang. Mulutnya terbuka dan tertutup, tetapi dia tidak dapat berbicara. Ranahnya telah meningkat, dan dengan kecepatan yang bisa dirasakan. Betapa menakjubkannya ini! Jika berita ini sampai tersebar pasti akan mengejutkan dunia. Feng Hao benar-benar terdiam. Setiap orang di dunia harus mempertaruhkan nyawanya untuk berkultivasi agar bisa mendapatkan sedikit peningkatan. Sebaliknya, istri tercintanya, meskipun dia tidak melakukan apapun, dia masih dapat berkembang pesat hanya dengan duduk di sana. Sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Aku tidak mau, tapi aku tidak bisa mengendalikannya. Yuning cemberut dan berkata dengan sedikit keluhan, yang membuat jantung Feng Hao berdebar kencang. Saat ini, dia sangat ingin mencari sepotong tahu dan bunuh diri. Berapa banyak pertemuan kebetulan yang dia alami untuk mencapai posisinya saat ini. Untuk meningkatkan level kultivasinya dalam waktu sesingkat-singkatnya, dia selalu berjalan di ambang hidup dan mati. Namun, ada seseorang yang merasa tertekan karena dia tidak bisa mengendalikan kemajuan wilayahnya. Feng Hao mengangkat kepalanya untuk melihat bulan cerah di langit. Matanya dipenuhi air mata. Astaga, ini terlalu tidak adil. Suami. Melihat kelainannya, Yuning menatapnya dengan sangat cemas, tetapi Feng Hao tiba-tiba menundukkan kepalanya dan langsung menangkap sepasang bibir kristalnya. Ciuman ini berlangsung lama. Pada saat Feng Hao melepaskannya, dia sudah terengah-engah dan wajahnya memerah. Hal ini membuatnya, yang awalnya terlihat seperti peri yang murni dan suci, terlihat semakin cantik dan memikat. Ning Er, aku merindukanmu. Suara Feng Hao seperti arus listrik, mengalir ke seluruh tubuh Yuning, membuat tubuhnya bergetar. Pipinya semakin merah, matanya dipenuhi kabut, dan bulu matanya yang panjang bergetar. Dia tampak seperti selir mabuk, lembut dan menawan. Nafas Feng Hao tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih cepat, dan lubang hidungnya memuntahkan dua kabut putih. Sua. Dengan sedikit suara hembusan udara, kedua orang di atas rumput itu menghilang tanpa jejak. Jelas sekali, bahkan Yuning sendiri sama sekali tidak memahami fisiknya sendiri. Namun, dia sepertinya terlahir dengan kemampuan untuk berkomunikasi dengan semacam dao antara langit dan bumi, sehingga budidayanya terus meningkat, sungguh membuat iri orang lain. Oleh karena itu, Feng Hao tidak berniat untuk menyelesaikannya. Kalau berkah, itu bukan kutukan, kalau kutukan, tidak bisa dihindari. Namun, dia bertanya-tanya apakah karena hati Yuning yang murni dan penuh kasih sayang dia memiliki kemampuan yang menantang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Feng Hao menarik Yuning yang pemalu keluar kamar. Setelah berbicara dengan orang-orang dari persekutuan alkemis, dia membawa Yuning dan bergegas kembali ke benua langit bela diri. Sekarang, keluarga Feng adalah penguasa yang layak di benua langit bela diri. Namun, keluarga Feng tidak melakukan hal-hal yang membuat orang merasa kedinginan. Tidak seperti kekuatan lain, keluarga Feng dengan ketat menahan generasi muda keluarga tersebut. Mereka tidak diperbolehkan menindas orang lain. Mereka yang melanggar aturan ini akan langsung dikeluarkan dari keluarga. Terlebih lagi, meskipun mereka keluar, kecuali saat kritis, mereka tidak dapat dengan mudah mengungkapkan identitas mereka. Kalau tidak, itu tidak akan berpengaruh pada pengalaman. Oleh karena itu, meskipun keluarga Feng adalah keluarga dominan, reputasi mereka di benua langit bela diri sangat baik. Hampir tidak ada kritik, dan masyarakat tidak mengeluh. Sepanjang jalan, mendengarkan Yuning berbicara tentang perkembangan dan situasi keluarga Feng saat ini, wajah Feng Hao penuh dengan senyuman, dan dia terus mengangguk. Sejak bergabung dengan ras pelindung, ia telah membentuk embryo dunia yang indah dan harmonis di dalam hatinya. Dia merasa jika benua seratus ras tidak dapat dilanjutkan, maka benua surga bela diri dan dunia primordial akan menjadi tujuan pertamanya. Apalagi setelah secara pribadi merasakan suasana harmonis kota Jianzeng, Feng Hao merasa hal itu layak dilakukan. Meski bersaing satu sama lain untuk pembangunan bukanlah sebuah kesalahan besar, namun jika masyarakat berjuang untuk melindungi rumahnya, bukankah lebih baik? Hanya orang-orang yang berbudiluhur dan bermartabat yang bisa dihormati oleh rakyat, tidak seperti keadaan saat ini, yang kuat dihormati dan yang lemah dijadikan makanan. Orang dengan kemampuan yang kuat tidak melindungi yang lemah, melainkan menindas jenisnya sendiri untuk bersenang-senang. Apa perbedaan antara mereka dan binatang buas? Feng Hao tidak membuat khawatir siapapun. Dia membawa Yuning dan langsung kembali ke markas keluarga Feng, ke lembah sungai jelas. King Wu tetap berada di sisi Kiong Su. Di bawah bimbingan Kiong Su, dia bukan lagi Dewi Es yang menjaga wajah datar sepanjang hari. Saat ini, dia lebih seperti putri dari keluarga bangsawan. Perilakunya baik, dan dia menjadi optimis serta ceria. Ketika Feng Hao melihatnya, dia berdiri di belakang Kiong Su, memijat bahu Kiong Su. Ibu mertua dan menantu perempuan itu terus tertawa bahagia. Pemandangan yang begitu hangat menghangatkan hati Feng Hao, dan entah kenapa dia tersentuh. Ibu Yuning menarik tangannya dan berlari menuju Kiong Su. Suaranya seperti suara alam, dan itu membuat Kiong Su menoleh. Sekilas, Kiong Su melihat Feng Hao berjalan di belakang Yuning. Dia sedikit terkejut, dan dia langsung berdiri dan berseru dengan penuh semangat. Haur. Di belakangnya, King Wu juga sama. Meskipun dia bersemangat, dia tetap mengikuti di belakang Kiong Su. Ibu. Feng Hao buru-buru menyapa dan mendukung Kiong Su, membiarkannya duduk kembali di kursi. Kemudian, dia dengan hormat berlutut di depannya. Putramu tidak berbakti dan membiarkan ibu menderita. Ibu tidak menderita. Dengan dua menantu yang baik ini menemaniku, ibu sangat bahagia setiap hari. Bagaimana bisa ada keluhan? 1928. Kiong Su tidak merasa kecewa. King Wu menemaninya setiap hari dan membuatnya bahagia. Satu-satunya penyesalannya adalah nasib putranya tidak diketahui. Oleh karena itu, harapan terbesarnya adalah agar putranya selamat dan sehat. Ibu, aku akan selalu bersamamu mulai sekarang. Feng Hao memandang King Wu dengan penuh kasih sayang dan berbicara kepada Kiong Su seperti anak laki-laki yang penurut. Sikap centilnya tidak terlihat seperti artis bela diri muda yang mengguncang seluruh dunia penglai. Dia jelas hanyalah anak laki-laki biasa yang belum tumbuh dewasa. Benar-benar. Kiong Su memandangnya dengan heran. Dia memegang tangannya erat-erat seolah dia takut Feng Hao akan melarikan diri jika dia melepaskannya. Kapan aku pernah berbohong padamu? Melihat reaksi gugupnya, hati Feng Hao sakit dan dia berjanji. Itu hebat. Kiong Su sangat gembira, matanya dipenuhi air mata kegembiraan. Setelah beberapa saat kegembiraan, dia menyadari bahwa Feng Hao sepertinya telah kembali sendirian. Joan of Arc, Yan King, Wan Sin, dan Little King Meng tidak kembali. Dia bertanya, di mana King Meng kecilku? Mengapa kamu tidak membawanya kembali? King Meng kecil adalah cucunya yang paling berharga. Bertahun-tahun, dia merindukan anak kecil itu. Melihat Feng Hao tidak membawanya kembali, sedikit kemarahan muncul di wajahnya. Mereka mungkin perlu waktu sebelum bisa kembali, Feng Hao menyentuh hidungnya dan berkata dengan malu. Jika King Meng kecil tidak bersikeras untuk ikut bersama mereka, Kiong Su tidak akan membiarkan mereka pergi. Sekarang, Joan of Arc, Yan King, dan Little King Meng sudah memiliki inti spiritual yang cukup. Mereka hanya membutuhkan waktu untuk menyempurnakannya dan mencapai puncak level sage sebelum kembali. Namun, Wan Sin belum kembali. Tidak ada yang tahu ke mana dia dikirim oleh Liu Chanyan. Namun, kalau dipikir-pikir, Liu Chanyan pasti tidak melakukan sesuatu yang membuang-buang waktu. Kemungkinan besar Wan Sin berada di tempat yang sangat istimewa. Manfaat bagi Wan Sin mungkin lebih besar daripada berkultivasi di Menara Seratus Ras. Kalau tidak, Liu Chanyan pasti akan mengirim Wan Sin ke Menara Seratus Klan tepat setelah dia naik ke alam sage agung. Mengenai keselamatan Wan Sin, Feng Hao juga sangat terjamin. Lagipula, dengan kemampuan Wan Sin, masalah sekecil itu tidak akan menyusahkannya. Dia bahkan percaya bahwa saat Wan Sin muncul lagi, dia pasti akan memberinya kejutan besar. Huh, Xiao mengerku yang malang, dia pasti menderita. Kiong Su meliriknya dan berpura-pura tertekan. Ibu, menger kecil bukan anak kecil lagi. Dia sudah dewasa dan berakal sehat. Saat ibu melihatnya lagi, ibu mungkin tidak akan mengenalinya. Feng Hao menghiburnya dan berbicara tentang situasi Little King Meng. Di Menara Seratus Klan, semuanya berkat King Meng kecil. Kalau tidak, aku, anakmu, harus tinggal di sana selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad sebelum aku bisa keluar. Ini adalah kebenarannya. Tanpa Little King Meng, pada dasarnya mustahil untuk memburu Roh Menara di Menara Seratus Klan dalam skala besar. Dengan Little King Meng, waktu yang dibutuhkan untuk berburu Roh Menara dapat dihemat. Xiao mengerku sangat cakep. Kiong Su cukup emosional. Dia juga sangat berkonflik tentang hal ini. Jika kekasih kecilnya tidak pergi bersamanya, putra kesayangannya tidak akan kembali. Kemudian, Feng Hao memilih beberapa hal menarik untuk diceritakan pada Kiong Su. Itu membuatnya sangat bahagia, dan seluruh halaman dipenuhi tawanya. Feng Chen tidak kembali sampai larut malam. Yuning menarik Kiong Su ke ruang samping di halaman, menyisakan sedikit ruang untuk King Wu dan Feng Hao. Wah! Melihat King Wu yang pemalu di depannya, yang seperti putri cantik dari keluarga sederhana, Feng Hao membelalakkan matanya. Kemudian, dia berjalan ke depan dan dengan lembut memeluknya saat suara lembut terdengar dari mulutnya. Huff! King Wu mendengus dan berusaha melepaskan diri dari pelukannya. Dalam sekejap, dibandingkan dengan istri yang patuh di depan Kiong Su, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Mata Feng Hao hampir keluar. Bukankah perubahan ini terlalu besar? Huff! Melihat penampilannya yang konyol, King Wu tidak bisa menahan tawa. Wah! Melihat sikapnya berubah menjadi lebih baik, Feng Hao terus menempel padanya seperti bajingan dengan wajah ngiler. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, dia sudah mengetahui kepribadian King Wu. Orang suci dari sekte setan bayangan gelap tampak dingin di luar, tetapi hatinya sangat lembut, terutama jika menyangkut orang yang dia sayangi. Kalau tidak, dia tidak akan dipaksa menikah. Jangan seperti ini. Memblokir mulut besar yang terus bergerak ke arah wajahnya, King Wu masih menahan diri dan menolak untuk berkompromi. Wu Er, apakah kamu tidak merindukanku? Feng Hao mengubah penampilannya yang tidak tahu malu dan berpura-pura sedih saat melepaskannya. Dia bertanya dengan wajah sedih, seolah dia terlalu sedih untuk hidup. Aku tidak pernah memikirkanmu. King Wu memutar matanya ke arahnya dan berjalan langsung ke kamarnya, meninggalkan Feng Hao yang patah hati berdiri di sana. Trik ini mungkin berhasil pada gadis kecil, tapi dia tidak tertipu. Namun, ketika dia kembali ke kamarnya, dia menemukan seseorang telah muncul di kamarnya. Terlebih lagi, dia bergegas menutup pintu di hadapannya dan mencium mulut kecilnya yang keras kepala. Pada akhirnya, kelinci kecil liar itu tetap jatuh ke tangan serigala besar yang jahat dan dimakan sampai bersih. Bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Akibatnya, ketika King Wu keluar keesokan harinya, dia bahkan tidak bisa berjalan dengan mantap. Menanggapi hal ini, seseorang merasa sangat senang dengan dirinya sendiri dan tertawa bahagia. Setelah kelinci kecil didorong ke bawah oleh serigala jahat besar, dia benar-benar mendorong serigala jahat besar itu lagi. Kali ini, dia pasti kelelahan. Setelah mengucapkan selamat pagi kepada Kiong Su, Feng Hao bergegas ke kota rahmat ilahi. Meskipun lingkup pengaruh keluarga Feng meluas, tidak banyak yang perlu ditangani oleh Feng Zhentian dan Feng Chen. Paling-paling, mereka hanya perlu muncul dan menandatangani perjanjian dengan kekuatan utama dunia primordial. Sekarang, Feng Chen belum kembali ke rumah selama dua hari. Ini berarti sesuatu telah terjadi. Hanya dua hari yang lalu, kota kuno di benua seratus ras tiba-tiba bergetar. Aurora melesat keluar dari tanah dan berkumpul di langit, membentuk lubang hitam yang berputar. Namun, situasi itu menghilang dalam sekejap mata, seolah-olah tidak pernah terjadi. Apalagi setelah diselidiki dengan cermat, tidak ada hasil atau petunjuk. Mengingat-pengingat Feng Hao, kota-kota kuno sangatlah penting, Jadi sekarang, eselon atas keluarga Feng khawatir tentang masalah ini. Hari ini, para pengintai melaporkan bahwa masih tidak ada kelainan di kota-kota kuno. Feng Zhentian mengusap celah di antara alisnya, tampak agak tertekan. 1929 Perubahan mendadak di kota-kota kuno di benua langit bela diri menjadi topik diskusi di kalangan warga. Tidak ada yang tahu apa itu atau apa yang diwakilinya. Semuanya adalah sebuah misteri. Namun karena adanya perubahan di kota-kota kuno, banyak orang yang takut akan terjadi sesuatu yang buruk. Oleh karena itu, mereka pindah dari kota-kota kuno. Oleh karena itu, ketika Feng Hao tiba di Grey City, dia terkejut saat mengetahui jalanan di Grey City sangat suram. Tidak banyak orang yang berjalan-jalan, dan ekspresi mereka juga terlihat tidak bagus. Mungkinkah terjadi sesuatu? Hati Feng Hao tenggelam, dia segera meningkatkan kecepatannya dan mendarat di pintu masuk aula utama klan Feng. Saat empat penjaga lapis baja di pintu hendak mencegatnya, mereka terkejut saat mengetahui bahwa pemuda di depan mereka tampak sangat familiar. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Salah satu penjaga berjalan ke depan dan bertanya dengan sopan. Dia tidak memiliki kesombongan sedikitpun. Feng Hao Feng Hao tersenyum dan berkata, Feng, kamu adalah tuan muda Feng. Penjaga itu awalnya terkejut. Kemudian, matanya menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat. Suaranya bergetar saat dia bertanya. Sebagai penjaga klan Feng, bagaimana mungkin dia tidak familiar dengan nama legendaris ini? Namun, dunia telah berubah. Puluhan tahun telah berlalu dan penjaga ini belum pernah melihat Feng Hao secara langsung. Sekarang Feng Hao menyebut namanya, dia merasa pemuda di depannya ini sangat mirip dengan sosok legendaris klan Feng. Feng Hao menganggupkan kepalanya dengan tenang. Dia tidak mengudara, terima kasih atas kerja kerasmu. Setelah menyapa mereka, Feng Hao langsung berjalan ke aula utama klan Feng. Tuan muda Feng Hao telah kembali. Mungkinkah karena kejadian di kota kuno? Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dilakukan oleh tuan muda Feng Hao. Tidak perlu khawatir sekarang. Setelah Feng Hao masuk, para penjaga mulai berdiskusi lagi. Kekhawatiran asli di mata mereka menghilang. Semua ini karena keberadaan Feng Hao. Saat Feng Zhentian dan yang lainnya kehabisan akal, Feng Hao mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ketika pintu dibuka, secara alami menarik perhatian Feng Zhentian yang duduk di aula utama. Feng Zhentian, yang awalnya tidak senang diganggu, menoleh. Namun, ketika dia melihat sosok itu berjalan ke aula utama, ketidaksenangan di wajahnya langsung berubah menjadi keterkejutan. Feng Hao. Feng Zhentian berdiri dengan suara mendesing dan berteriak keras, mengagetkan perhatian semua petinggi yang sedang tenggelam dalam pikirannya. Itu hanya sebuah nama yang sederhana, namun seperti magnet yang menarik perhatian semua orang. Segera setelah itu, semua petinggi berdiri dan memandang sosok muda yang berdiri di pintu masuk dengan penuh semangat. Hao Er. Feng Chen berdiri dan berjalan menuju Feng Hao. Ayah. Melihat Feng Chen, yang memiliki banyak kerutan di dahinya, suara Feng Hao sedikit bergetar. Sejak dia masih muda, Feng Chen pada dasarnya tidak mengganggu apa yang ingin dia lakukan. Sebaliknya, dia memilih untuk diam-diam mendukungnya dan percaya padanya. Ini adalah cinta kebapaan. Berbeda dengan cinta keibuan, cara seorang ayah mengungkapkan cintanya tidak begitu kentara. Namun, Feng Hao bisa merasakannya. Kamu bocah, kamu akhirnya tahu untuk kembali. Tiga tetua yang paling akrab dengan Feng Hao juga berjalan mendekat. Kegembiraan di wajah mereka terungkap sepenuhnya. Setiap kali mereka menghadapi masalah yang merepotkan, Feng Hao akan selalu muncul tepat waktu. Tiga orang tua. Feng Hao juga dengan hormat menyambutnya dan membungkuk. Ekspresinya juga sedikit emosional. Setelah bertahun-tahun, kulit lelaki tua itu tampak lebih cerah. Basis budidayanya pasti meningkat pesat. Jika tidak, perubahan seperti itu tidak mungkin terjadi. Benar saja, setelah melihat sekilas budidaya ketiga lelaki tua itu, Feng Hao menemukan bahwa ketiga lelaki tua itu, yang awalnya berada di Alam Suci Fana Orde kedua, telah naik ke Orde kedelapan hanya dalam beberapa dekade, sebuah lompatan. Dari lima peringkat. Peningkatan semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka percayai di masa lalu. Berkat Downstone pula mereka dapat menukar sumber daya dengan pasukan Grand Misreng. Oleh karena itu, setiap budidaya Grand Elder mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan Feng Chen, yang tidak terlalu berbakat, telah menerobos ke Alam Suci Fana Orde ketiga dengan bantuan sumber daya. Namun, ketika mereka melihat Feng Hao, mereka menemukan bahwa sepertinya ada gunung yang mengjulang tinggi di depan mereka. Luasnya seperti lautan luas dan tidak terbatas. Bagi mereka, mereka hanyalah setetes kecil air di lautan luas. Mereka adalah semut di kaki gunung yang tinggi dan mereka tidak berarti. Apa basis budidayamu saat ini? Ketiga tetua itu tersadar dari keterkejutannya dan berkata tanpa berpikir. Seiring dengan pertanyaan mereka, perhatian semua orang tertuju. Hampir semua orang menahan nafas, dan Aula begitu sunyi hingga terdengar suara pindrok. Saya melihat sepasang mata yang dipenuhi antisipasi dan kegembiraan, Feng Hao menggosok hidungnya dan menjawab dengan jujur. Puncak Alam Suci Orde keempat Seluruh Aula sunyi. Untuk waktu yang singkat, tidak ada yang bereaksi. Mereka semua tercengang, seolah-olah mereka salah dengar. Anda sedang berbicara tentang Alam Suci Kesengsaraan Orde keempat. Ketiga tetua itu terkejut, tapi segera bertanya lagi, mengucapkan setiap kata. Ya. Di bawah tatapan semua orang, Feng Hao mengangguk. Meskipun dia masih belum puas dengan kecepatan basis kultifasinya, dia juga tahu apa artinya bagi orang biasa. Hai. Serangkaian desahan terdengar di Aula. Selain keterkejutan, masih ada keterkejutan di mata semua orang. Mereka memandang Feng Hao seolah-olah sedang melihat monster. Namun, ketika Feng Zhentian, ketiga tetua, Feng Chen, dan yang lainnya memikirkan identitas Feng Hao sebagai penguasa ketiadaan, mereka segera menerima kejadian luar biasa ini. Bagaimanapun, di hati orang-orang biasa, penguasa ketiadaan adalah maha kuasa. Dia adalah eksistensi terkuat di dunia. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang dilakukan Feng Hao, mereka akan merasa itu normal bagi Feng Hao. Misalnya, Pixen Realm, alam yang bahkan tidak berani mereka bayangkan, dicapai oleh Feng Hao hanya dalam beberapa dekade. Tidak disangka kami, sekelompok lelaki tua, sangat bangga pada diri kami sendiri karena mendapatkan sedikit peningkatan. Ketiga tetua itu menggelengkan kepala dan bergumam sambil tersenyum pahit. Siapapun yang berdiri di istana ini akan menjadi eksistensi yang tak tertandingi di benua surga bela diri. Namun, dibandingkan dengan Feng Hao, ukurannya sangat kecil. Tidak ada cara untuk membandingkan keduanya. Ketika yang lain mendengar ini, mereka juga tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Hanya Feng Chen yang memandang putranya dengan bangga dan gembira. 1930 Di mana leluhur tua? Di mana leluhur tua? Feng Hao melirik ke sekeliling aula utama dan menemukan bahwa leluhur tua klan Feng tidak ada. Leluhur tua sedang mencoba menerobos ke alam suci agung. Feng Zhentian menjawab, awalnya, itu adalah sesuatu yang membuat mereka bersemangat dan bangga. Tapi sekarang, jika dibandingkan dengan Feng Hao, mereka mendapati bahwa hal itu tidak layak disebutkan sama sekali. Kita harus tahu bahwa bahkan jagoan besar dari alam Grand Miss itu paling banyak berada di alam suci agung. Jika leluhur tua klan Feng dapat mencapai alam itu, itu setara dengan klan Feng yang memiliki kekuatan untuk berdiri bahu-membahu dengan jagoan besar alam Grand Miss. Adapun Feng Hao, mustahil membayangkannya dengan akal sehat. Ketika mereka memikirkannya, mereka perlahan menerimanya. Bagaimanapun, mereka sudah terbiasa. Bahkan beberapa petinggi yang tidak mengetahui identitas asli Feng Hao merasa bahwa apapun yang dilakukan Feng Hao, itu berada dalam batas normal. Karena, di dalam hati mereka, Feng Hao setara dengan monster dan keajaiban. Menerobos ke alam suci agung. Feng Hao tertegun, lalu alisnya sedikit berkerut. Leluhur tua klan Feng sudah tua. Jika dia tidak diberi bunga surgawi dan buah surgawi untuk memperpanjang hidupnya, dia tidak akan hidup sampai sekarang. Meski begitu, vitalitas leluhur tua masih sangat lemah. Oleh karena itu, Feng Hao sedikit khawatir bahwa leluhur tua tidak dapat melewati kesengsaraan surgawi. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa pada leluhur tua. Melihat ekspresi khawatir di wajahnya, Feng Zentian menepuk dadanya dan menjamin. Oh! Sebuah cahaya melintas di mata Feng Hao, dan dia mengangguk sambil berpikir. Tidak diragukan lagi, klan Feng pasti telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar agar leluhur tua dapat melewati kesengsaraan surgawi. Jika tidak, Feng Zentian dan yang lainnya tidak akan membiarkan leluhur tua mengambil risiko seperti itu. Hao Er, apakah terjadi sesuatu saat kamu kembali kali ini? Pertanyaan Feng Chen sekali lagi menarik perhatian semua orang. Sedemikian rupa sehingga mereka bertanya-tanya apakah Feng Hao bergegas kembali karena perubahan di kota kuno benua langit bela diri. Bagaimanapun, jalan Feng Hao masih panjang untuk mencapai puncak tingkat Sein. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi hingga dia muncul entah dari mana. Ayah, Patriark, Tiga Tetua, Tetua. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius, Rumah kaisar manusia sedang mempersiapkan saya untuk mengambil alih posisi tuan rumah. Upacara akan diadakan dalam lima hari. Apa? Seolah-olah sebuah bom super besar tiba-tiba meledak di aula. Semua orang merasa pusing dan dunia berputar. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dan tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Bahkan Feng Chen pun sama. Eksistensi macam apa istana kaisar manusia itu? Orang-orang di benua langit bela diri mungkin tidak mengetahuinya, tetapi semua orang di dunia primordial tahu bahwa itu adalah rumah tertinggi umat manusia. Itu didirikan oleh Dewa Kekosongan dan mewakili puncak umat manusia. Saat itu, kaisar agung klan Feng mendapat pencerahan dari Dewa Kekosongan dan menjadi kaisar. Mereka secara alami mengetahui apa itu istana kaisar manusia dari catatan kuno klan mereka. Dan sekarang, budidaya Feng Hao hendak mengambil alih posisi tuan istana. Bagaimana mereka bisa tetap tenang dalam situasi seperti ini? Ketika mereka melihat penampilan Feng Hao, mereka telah menebak segala macam kemungkinan, namun tidak satupun dari mereka yang menduga bahwa Feng Hao akan naik ke posisi ahli nomor satu umat manusia. Feng Hao berdiri di tempat dan tidak berbicara. Dia menunggu reaksi mereka sebelum melanjutkan, jadi saya ingin mengundang ayah, patriark, dan semua tetua untuk berpartisipasi dalam upacara ini. Kata-katanya menyebabkan darah Feng Chen, Feng Zhentian, dan semua tetua mendidih. Mereka begitu bersemangat hingga tidak tahu harus berkata apa. Sekarang klan Feng telah mengalami kemajuan dan perkembangan besar, bahkan jika mereka menghadapi kekuatan peringkat nenek moyang, mereka masih bisa berbicara dengan kepala tegak. Namun, ketika mereka memikirkan situasi seperti apa yang akan mereka hadapi, mereka merasa khawatir, takut, dan bahagia. Mereka tahu bahwa bahkan di seluruh dunia primordial, hanya sedikit kekuatan luar biasa yang memenuhi syarat untuk mengirimkan perwakilan untuk berpartisipasi. Terlebih lagi, mereka akan menghadapi level tertinggi umat manusia. Dengan lompatan kemajuan yang begitu besar, sekuat apapun hati mereka, mereka khawatir akan melakukan kesalahan. Itu bukan lagi masalah pribadi. Mungkin, hal itu akan menodai reputasi keluarga, dan bahkan mungkin menyebabkan Feng Hao diejek oleh orang lain. Oleh karena itu, mereka khawatir tidak akan melakukannya dengan baik. Bahkan Feng Zhentian dan Feng Chen khawatir mereka tidak akan melakukannya dengan baik. Mereka takut kehilangan ketenangan. Itu tidak benar. Bukankah posisi penguasa istana dari Istana Kaisar Fana hanya diperuntukkan bagi penguasa ketiadaan? Mungkinkah seorang tetua bergumam? Tiba-tiba, dia menatap Feng Hao dengan wajah penuh keterkejutan. Tidak diragukan lagi, jika Feng Hao memenuhi syarat untuk mengambil alih posisi penguasa Istana Kaisar Fana, itu berarti dia adalah penguasa ketiadaan saat ini. Feng Hao diam-diam menganggupkan kepalanya. Dalam sekejap, semua orang di aula menghirup udara dingin. Jika bukan karena Feng Hao mendukung mereka dengan auranya, kemungkinan besar semua tetua akan berlutut di hadapannya. Bagaimanapun juga, penguasa ketiadaan adalah dewa tertinggi bagi umat manusia. Dia adalah harapan rakyat dan segala yang mereka miliki. Hao Er, menurutku bukan ide yang baik jika aku pergi. Feng Chen kembali sadar dan mengerutkan alisnya. Dia khawatir dia akan kehilangan ketenangannya. Dia khawatir budidayanya yang rendah akan merusak prestis se-Feng Hao. Uh, benar, budidaya kita, orang-orang tua, tidak sama. Ketiga lelaki tua itu juga ikut campur. Mereka bersemangat sekaligus khawatir. Ayah, Patriark, tiga tetua, tetua. Feng Hao memasang ekspresi serius dan berkata dengan serius, Kalian semua adalah keluargaku, Feng Hao. Jika mereka bahkan tidak bisa menerima kalian semua, lalu apa gunanya aku menjadi penguasa Istana Kaisar Fana? Kata-katanya menyebabkan Ola menjadi sunyi sekali lagi. Setiap orang merasakan arus hangat mengalir melalui hati mereka karena perkataannya. Ini adalah keluarga, ini adalah keluarga. Baiklah, ayo pergi. Feng Zhentian menonjol dengan wajah penuh kegembiraan. Apa yang belum pernah dialami oleh klan Feng kita sebelumnya? Lalu bagaimana jika itu adalah Istana Kaisar Fana? Ayo pergi. Hidup ini terbatas. Berapa kali kita bisa mengalami pemandangan seperti itu? Tidak masalah kalian semua pergi atau tidak. Bagaimanapun, orang tua ini pasti akan pergi. Ketiga lelaki tua itu terkekeh dan menghela nafas dengan emosi. Saya tidak menyesal dalam hidup ini, saya tidak menyesal dalam hidup ini. Ini tidak seperti sarang naga atau sarang harimau. Mengapa kita tidak pergi? Kita harus pergi dan membawa kemuliaan bagi klan kita dan menghormati leluhur kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!